Halo assalamualaikum teman-teman Jadi sekarang aku mau bikin video pidato Tentang guruku teladanku Jadi jangan lupa disimak, di like, subscribe, komen, dan share Yang terhormat Prof. Abdul Haris Selaku Rektor Uwin Maulana Malik Ibrahim Malang Bapak Ibu dosen Dan seluruh sifitas akademika yang hadir pada kesempatan kali ini Tidak lupa kepada seluruh rekan-rekan dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah, buji syukur kita haturkan kehadirat ilahana rabbul alamin Berkatnya kita pada hari ini masih bisa menghirup udara segar Serta melihat indahnya dunia ini Dengan mengagungkan kekuasaan dan irudah Allah Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad S.A.W Berkatnya kita dapat menuju jalan yang terang-benerang Yakni Ad-Dinul Islam Hadirin hadirat rahimahkumullah Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya Masih ingatkah peristiwa tentang hancurnya kota Hiroshima dan Nagasaki yang dibom oleh sekutu? Pak, bu, masih ingat? Apa yang ditanyakan oleh pemimpin Jepang pada saat itu? Hayo, apa hayo? Tidak lain adalah sebuah pertanyaan yang luar biasa Pertanyaan yang penuh dengan makna Dengan pertanyaan ini, bangsa Jepang menjadi sadar apa makna dari sebuah pertanyaan tersebut Apa kira-kira pertanyaannya? Pertanyaannya adalah Masih adakah para guru yang masih hidup? Hadirin rahimahkumullah Ini adalah pertanyaan yang luar biasa Pertanyaan yang penuh dengan makna Dengan pertanyaan ini, bangsa Jepang menjadi sadar Bahwasannya guru adalah pewaris ilmunya para ambia Dan guru adalah faktor yang menjadikan bangsa menjadi bangsa yang besar Hadirin yang terhormat Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa Tanpa seorang guru, tanpa seorang ulama Maka kehidupan manusia akan laksana seperti binatang Aneka kejahatan, prostitusi, aborsi, korupsi, dan sisi yang lain akan merajalela di negeri ini Dalam makolah Arab pun dikatakan Bawasannya seandainya tanpa ilmu Seandainya tanpa guru Maka kehidupan manusia akan laksana seperti binatang Tanpa guru, tanpa ilmunya para ulama Maka kehidupan manusia ini akan bergelimang dengan lautan kemaksiatan Aneka kejahatan seperti Ibu memperkosa anaknya Suami bercinta dengan menantunya Anak zaman sekarang berani memukul dan membuli guru-gurunya Astagfirullahaladzim Maka dari itu adanya seorang guru, adanya seorang ulama Ini menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia Karena mereka adalah warosatul amyya Mereka adalah pewaris ilmunya para nabi Maka dari itu sepatutnya kita menteladani Sepatutnya kita mencontoh, menghormati, serta memuliakan beliau semua Bapak, Ibu hadirin, rahimah, kubullah Rasulullah telah memprediksi tiga hal yang akan terjadi pada zaman nanti Yaitu Sayakti zamanun ala ummati Yafirru naminal ulama'i wal fuqaha Akan datang kepada umatku suatu masa atau zaman Yang mana mereka tidak lagi Mereka tidak lagi Memperdulikan ilmunya para guru dan ulama dan ahli fikir Akan datang suatu zaman Yang mereka itu akan diuji oleh Allah dengan tiga cobaan Yang pertama Ya rfa'ullahu min barakatiminkasbihim Allah akan cabut keberkahan dari pekerjaan mereka Yang kedua Yusallitullahu ta'ala alayhim sultanan zalimah Maka mereka akan dipimpin oleh pemimpin yang boling Yang ketiga Ya khurujuna minat dunya Bi ghayri iman Mereka akan keluar dari dunia ataupun mati Dalam keadaan tanpa iman Na'udzubillah Summa na'udzubillah Hadirin yang berbahagia Kata nabi Ada empat pilar pokok yang menjadi tegak dan berdirinya bangsa ini Yang pertama Al-ilmul ulama Yaitu ilmunya para ulama Yang kedua Orang-orang kaya yang peduli dengan nasib bangsanya Yang ketiga Bi'adlil umara Adilnya para pemimpin di negeri ini Dan yang keempat Yaitu doanya para fakir Maka dari itu Kami berharap Agar negeri ini menjadi negeri yang Baldatun To'yibatun Warabbun Wafur Negara yang rakyatnya menghormati dan menteladani guru dan ulama Negara yang berisi orang-orang kaya Yang mereka peduli dengan nasib-nasib orang lain Nasib-nasib masyarakat yang kurang mampu Dan negara yang dipimpin oleh pemimpin yang adil dan bijaksana Serta negara yang selalu didoakan oleh orang-orang yang lemah Orang-orang fukoha Orang-orang yang doanya tobul Maka dari itu Semoga negara ini menjadi negara-negara impian Mungkin dari itu dari saya Apabila ada salah kata maupun salah perbuatan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh